Pada malam hari ini kita berjumpa dalam ibadat keraiman ilahi secara virtual, sekaligus juga pendalaman iman untuk mendalami sebuah tema yang sebenarnya berat untuk kita dalami, yaitu menyangkut kenapa Allah terkesan diam ketika manusia mengalami begitu banyak kekejaman. Saya akan membacakan apa yang sudah saya siapkan, tolong nanti disimak melalui share screen berikut ini. Baik saudara-saudari, mengapa Allah terkesan tetap diam sementara manusia semakin jahat? Ini pertanyaan yang menggelitik sekali, yang sampai salah satu penyanyi atau grup band di Tanah Air kita Sleng pernah mengungkapkan dalam salah satu lagu, saya tidak tahu judulnya apa, tapi saya pernah menyimak itu dengan kalimat ini, Tuhan kirim pistol dong jangan bengong, begitu. Terkadang kita berteriak seperti itu, Tuhan kirim pistol atau Tuhan bertindak jangan sumak diam. Nah saudara-saudari, mengapa Allah diam itu memang menjadi pergumulan tersendiri dalam batin setiap umat beriman atau beragama? Bahkan pengalaman Allah diam ini juga dialami oleh Yesus secara sangat manusiawi di atas salib ketika dia berseru Eloi- Eloi lama sabaktani. Mengapa Allah terkesan lebih banyak diam, lebih banyak tenang, di saat manusia mengalami tidak sedikit kesulitan di dalam hidupnya? Satu setengah tahun terakhir ini, bahkan hampir dua tahun ini, pertanyaan ini hampir menyelimuti ruang diskusi atau ruang pendalaman iman ketika banyak korban karena COVID-19 atau situasi yang begitu semakin sulit dan runyam. Nah, orang mempertanyakan di mana relevansi dari beriman atau di mana fungsi dari iman akan Allah ketika Allah terkesan begitu tenangnya. Nah, ada sebuah film saya sangat suka, judulnya The Fiddler on the Roof, pemain biola di atas atap yang diperankan oleh seorang aktor namanya Topol. Mungkin ada yang pernah nonton film ini. Ini mengisahkan tentang kehidupan salah satu kelompok Yahudi di Jerman yang mengalami penindasan. Nah, di dalam film ini disajikan pertanyaan dasar manusia. Mengapa kesulitan demi kesulitan terjadi sekalipun kita beriman kepada Allah? Sekali lagi, mengapa kesulitan demi kesulitan terjadi sekalipun kita beriman kepada Allah? Nah, Topol, pemeran dalam film itu yang memainkan peran sebagai Tevyeh, dia mengatakan begini, Apakah engkau di sana terlalu tenang sehingga engkau berpikir, mari buat sedikit keributan di bumi supaya mengusir kesepianmu di atas? Nah, ini pertanyaan. seorang Topol di dalam film tersebut. Dia menantang Allah dengan mengungkapkan kekesalannya. Dia bilang begini, sebagai seorang Yahudi dia mengatakan, Jika kami ini bangsa terpilih, mengapa kami selalu dirundung persoalan? Karena di cerita dalam film itu diungkapkan bagaimana bangsa Yahudi itu ditindas, begitu. Bukankah lebih baik tanpa persoalan? Mengapa tidak kau pilih saja bangsa yang lain? Dia bilang, konsekuensi dari bangsa pilihan, kenapa harus membawa kami dalam pengalaman yang tidak menyenangkan, bertubi-tubi? Kalau seperti ini lebih baik, kau pilih saja bangsa yang lain. Demikian dialog yang sangat manusiawi, yang terungkat dalam film The Fiddler on the Roof itu. Nah, saudara-saudari, ini juga dia kembali mengungkapkan ini. Betapa luar biasanya jika menjadi orang kaya dibanding orang miskin. Orang tidak peduli kau benar atau salah. Asal kau kaya, kau akan selalu benar. Sementara orang miskin sebaliknya, sekalipun hidup benar dan salah, akan tetap terlihat salah dan terlihat buruk. Ini fakta-fakta yang menjadi seruan batin seorang yang beriman. Yang diperankan oleh Topol dalam film itu. Dan saya sangka ini juga menjadi jeritan kita semua. Namun, saudara-saudari, pertanyaannya sebenarnya adalah ini. Benarkah Allah memang diam terhadap kemelut hidup ciptaannya? Benarkah dalam waktu-waktu tertentu Allah terkesan meninggalkan umatnya atau meninggalkan kita? Lantas, di mana batas wajar kejahatan bagi Allah? Mungkinkah kemelut hidup kita masih dianggap wajar bagi Allah? Ini pertanyaan yang sangat mendalam sebenarnya yang tidak mudah untuk kita utak atik atau tidak mudah untuk kita cerna, tidak mudah untuk kita renungkan. Tapi baik pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita sama-sama untuk bermenung, bukan untuk menyelesaikan atau menjawab secara tuntas pertanyaan-pertanyaan yang dalam. Sebagai mana yang Anda lihat dalam layar ini, tapi kita masuk dalam permenungan agar memiliki pemahaman yang sedikit lebih baik dan benar mengenai hubungan kita dengan Allah. Renungan satu, benarkah Allah itu diam? Nah, saudara-saudari, jika Allah berbelas kasih kepada korban kejahatan, sedangkan kepada pembuat kejahatan Allah mengganjar dengan kekerasan, lalu pertanyaannya, di mana letak belas kasih Allah? Kalau kita mengatakan bahwa Allah adalah kasih, maka bukankah itu berarti bahwa dia adalah kasih, baik terhadap orang baik maupun terhadap orang jahat? Ini konsekuensi yang harus kita pahami dengan sungguh. Kalau kita mengimani Allah adalah kasih, maka kasih itu kasih terhadap orang baik dan kasih juga terhadap orang jahat. Namun, ketika pembuat kejahatan tetap mengalami nasib baik, kita berseru, di mana keadilan Allah terhadap korban kejahatan. Nah, keadilan Allah tampak di dalam kasihnya itu. Kasih Allah memproses dan membawa korban kejahatan maupun pelaku kejahatan untuk akhirnya mengalami dirinya atau mengalami Allah. Ini misteri yang sungguh luar biasa, yang tidak mudah kita pahami dengan kacamata manusiawi kita. Hanya iman akan Yesus yang membuat kita sampai pada titik ini. Sekali lagi saya bacakan, kasih Allah memproses dan membawa korban kejahatan maupun pelaku kejahatan untuk akhirnya mengalami Allah. Korban mengalami bahwa dirinya dikasihi, sedangkan pelaku pun mengalami bahwa Allah tidak mengesampingkannya. Ujung atau titik akhir dari keadilan Allah adalah ketika domba dan singa, sapi dan serigala sama-sama makan rumput. bayi bermain bersama dengan ular beludak, demikian yang dilukiskan oleh Nabi Yesaya. Baik korban maupun pelaku kejahatan akhirnya mengalami perjumpaan dan kebersamaan dengan Allah. Inilah titik di mana Allah tampak begitu adil bagi kita manusia. Saya ingin membacakan apa yang Nabi Yesaya katakan. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang carai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Inilah titik akhir dari proses penyelamatan itu. Ketika korban dan pelaku kejahatan sama-sama menemukan pengenalan akan Tuhan berjumpa dan mengalami Allah. Nah, saudara-saudari, saya pribadi seringkali berpikir seperti ini. Pelaku kejahatan sebenarnya juga adalah korban. Yaitu korban dari pengaruh dosa. Entah itu dosa sosial atau dosa individu. Karena itu dalam sebuah kasus kejahatan misalnya, sebenarnya terlihat ada dua korban di sana. Yakni korban kejahatan itu sendiri dan si pelaku kejahatan yang juga adalah korban dari dosa. Identitas mereka sama-sama adalah korban. Jadi tidak ada satu yang lebih di atas yang lain. Di mata Allah, baik korban kejahatan maupun pelaku kejahatan sama-sama adalah korban. Nah, terhadap dua korban inilah, Allah menaruh belas kasih yang sama. Allah prihatin dan peduli terhadap korban kejahatan. Demikian halnya Allah prihatin dan peduli dengan pelaku kejahatan yang sebenarnya menjadi korban dari dosa. Keadilan Allah berhubungan dengan kedua pihak ini. Karena itulah, kalau kita mendalami teologi salib, mau tidak mau kita sampai pada ini, akan sangat mengagumkan di sana betapa dalam makna penyalipan Kristus. Penyalipan Kristus disebut sebagai peristiwa penebusan, peristiwa penyelamatan, penyelamatan untuk seluruh manusia. Dan itu artinya untuk korban kejahatan maupun bagi pelaku kejahatan. Jadi Allah datang ke dunia bukan hanya berpihak kepada yang kita sering anggap sebagai korban kejahatan yang tampak, tapi juga menjadi korban dari kejahatan dosa yang tidak tampak. Allah hadir bagi kedua belah pihak tersebut. Dengan melihat Kristus yang tersalib, manusia akhirnya melihat wajah gelap dari kejahatan. Kalau kita memandang replika Yesus yang tersalib, saudara-saudari, sebenarnya kita sedang melihat wajah gelap dari kejahatan itu. Kejahatan atau dosa selama ini bekerja dalam diam, mengendap-endap seperti pencuri, bahkan juga seperti anjing galak yang melumat kemanusiaan. itu kerja dari dosa. Maka, dengan melihat Yesus yang tersalib, orang melihat dan membaca dengan sangat jelas taktik dan strategi kejahatan, serta melihat akibat yang ditimbulkan dari kejahatan itu. Karena itu, gereja katolik tidak sungkan-sungkan mempertontonkan wajah korban kejahatan, yaitu Kristus. Supaya orang bisa dengan jelas melihat dan membaca taktik dan strategi kejahatan. Manusia yang terperangkap dalam dosa dan kejahatan, manusia yang terkena dengan sengat iblis, itu membuat sesama manusia yang lain menjadi seperti binatang. Dan itu yang terjadi dan dialami oleh Kristus. Manusia yang terperangkap dalam dosa, membuat manusia dibinatangkan. kemanusiaan yang rusak akan merusak manusia-manusia yang lain. Dan ini yang terjadi di atas kayu salib itu. Yesus dibinatangkan, anak manusia dibinatangkan oleh orang-orang yang rusak karena dosa. Dikatakan di dalam Injil, wajahnya tidak seperti anak manusia lagi. Ristiwa penyalipan itu membuat wajah Yesus tidak seperti anak manusia lagi. Lalu pertanyaannya menjadi mirip wajah siapa? Wajah binatang. Apa yang Yesus alami menjadi seperti apa yang dialami oleh kebanyakan hewan. Nah, Yesus memperlihatkan akibat dari kejahatan dengan menjadikan dirinya sebagai korban dari kejahatan itu. Supaya wajah kejahatan yang sebelumnya tampak diam, tampak mengendap-endap, sembunyi-sembunyi, kini tertampang dengan sangat jelas. Yesus menjadikan dirinya sebagai korban kejahatan sekaligus sebagai korban dari pelaku dosa itu. Maka dengan melihat Yesus yang tersalib, orang bisa menghindari kontak dengan kegelapan. Sebab orang mengetahui taktik busuk dibalik kegelapan setan, sehingga mengupayakan diri agar terhindar dari jebakan kegelapan itu. Karena itu orang yang sering berinteraksi dengan salib, dia akan semakin mengenal seperti apa kejahatan itu. Sehingga dia tidak tertarik untuk bekerja sama dengan kegelapan. Itulah kenapa kalau kita masuk gedung gereja katolik, kita melihat paling pertama replika Yesus yang tersalib. Kita langsung melihat wajah dari kemanusiaan yang membidatangkan sesama manusia. Nah, saudara-saudari, selain itu, bagi mereka yang selama ini menjadi korban dari kejahatan, mereka juga akan melihat Allah yang solider dengan melihat Yesus yang tersalib, orang yang sedang menjadi korban dari kejahatan akan juga melihat ternyata Allah itu bersolider. Ternyata dalam penderitaan, dalam situasi sebagai korban, toh Allah ada bersama dengan manusia itu. Wajah penderitaan Kristus menjadi wajah penderitaan kemanusiaan di sepanjang zaman. jadi kita yang mengalami penderitaan karena kesetiaan, kita yang mengalami penderitaan karena mencoba untuk hidup benar, penderitaan yang kita alami itu membuat kemudian kita melihat ternyata penderitaan kita tidak kita alami secara sepi dan sendiri. Allah juga bersolider dengan penderitaan itu. Dan itu diperlihatkan dengan sangat jelas oleh Kristus yang tersalib. Nah, ketika manusia yang mengalami penderitaan, menyatukan penderitaan itu bersama dan di dalam Kristus, manusia menemukan makna. Manusia menemukan pertemanan bersama dengan Allah. bahwa Allah pun menderita bersama kita. Kalau kita meyakini bahwa Allah turut menderita bersama kita, maka kita tidak akan mengambil keputusan-keputusan yang aneh ketika sedang mengalami penderitaan. Kalau kita tahu bahwa Allah bersama kita dalam penderitaan itu, maka kita tidak akan cepat-cepat untuk mencari setan melarikan diri dari penderitaan. Orang yang tidak sadar bahwa di dalam penderitaan Allah juga bersolidar dengan kita di situ. Kalau orang tidak sadar akan hal itu, keputusan-keputusan hidupnya cenderung bertentangan dengan Allah. Nah, ketika akibatnya apa penderitaan tidak lagi dilihat sebagai momok yang harus dihindari. Kalau orang menyadari bahwa di dalam penderitaan Tuhan ada di situ, maka penderitaan tidak lagi dilihat sebagai hantu yang harus kita hindari. Sebab menghindari penderitaan juga bisa berujung pada jebakan setan yakni berdosa. orang yang cenderung menghindari penderitaan biasanya akan negosiasi dengan kelemahan dan negosiasi dengan dosa. Dengan Kristus yang tersalib, penderitaan dimengerti sebagai sesuatu yang harus dihadapi bersama dengan Allah. Bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus dihadapi. mari kita melihat contohnya apa dari penjelasan saya ini. Ada seorang yang bernama Suho Gi. Dia pernah menulis kata-kata yang sangat indah. Biar aku diasingkan daripada harus tenggelam dalam kemunafikan. Kita bisa mengganti kata-kata ini dengan apapun. Biar aku diasingkan daripada aku harus tenggelam dalam kemunafikan. Namun nyatanya kita lebih takut kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Ini fakta hidup kita. Lebih memilih tenggelam dalam kemunafikan daripada menyendiri sepi dalam kebenaran. Ini kenyataan kita. Apakah kita bisa sampai pada titik itu? memilih untuk mengalami derita daripada harus bersuka cita tetapi dalam dosa. Nah, menghindari dan menolak penderitaan kerap membuat kita bekerja sama dan tunduk di bawah pengaruh setan. Sebaliknya, saudara-saudari, keberanian menghadapi penderitaan atau saat-saat sulit secara benar dan memaksimalkan daya kekuatan hidup untuk tetap positif di dalamnya adalah kekuatan yang hanya ditemukan ketika kita bersama dengan Allah. Maka Allah hadir di dalam penderitaan itu sebagai teman seperjalanan manusia agar manusia tidak kehilangan jati dirinya. Seringkali di dalam penderitaan manusia cenderung menyangkal identitasnya sebagai manusia. Dia berhasrat untuk menjadi malaikat. Artinya kalau panas tidak teringat, kalau hujan tidak basah. Seringkali kita berharap memiliki iman yang membuat kita tidak menyentuh kaki kita, menyentuhkan kaki kita di tanah. Menjadi tetap manusia adalah luhur. Entah itu manusia yang kaya, entah itu manusia yang miskin, entah manusia yang sehat, entah manusia yang sakit, entah manusia yang berhasil, entah manusia yang gagal. Menjadi manusia adalah luhur adanya. Nah, seringkali kita menolak untuk menjadi manusia ketika miskin, ketika dalam kegagalan, ketika dalam penyakit. Penolakan terhadap kemanusiaan bisa kita lihat dengan cara apa, dengan jalan apa, mencari jalan-jalan pintas untuk melawan itu semua. Tidak sedikit orang bekerja sama dengan setan supaya sembuh. Tidak sedikit orang bekerja sama dengan setan ketika bisnis gagal. Dan tidak sedikit orang bekerja sama dan negosiasi dengan dosa ketika ancaman kemiskinan mulai terlihat. ada yang bertanya begini, apakah berjuang untuk sembuh dari sakit itu keliru Romo? Menjadi keliru jika perjuangan itu menggadaikan jiwamu. Perjuangan yang benar adalah perjuangan yang menjunjungi tinggi martabat baik tubuh maupun jiwa. Jangan demi tubuh sehat kita menyakitkan jiwa. Berjuang untuk sembuh itu benar. Tentu tidak keliru. Tetapi menjadi keliru ketika perjuangan itu menggadaikan jiwamu. Ada lagi yang bertanya. Bagaimana jika kita mengorbankan tubuh demi keselamatan jiwa? Apakah bukan berarti bahwa itu adalah tanda kita tidak hormat terhadap tubuh? Penghargaan sejati terhadap tubuh maupun jiwa adalah dengan meletakkan tubuh dan jiwa kita pada jalan yang benar, yaitu jalan kristus. Kalaupun tubuh kita harus mengalami kehancuran di jalan kristus, maka kehancuran tubuh itu justru menunjukkan kemuliaan dari tubuh itu sendiri. Ini. Saudara-saudari, nanti kalau yang masih agak bingung dengan ini bisa tanyakan pada sesi tanya-jawab, selayat saya masih cukup banyak, semoga masih bisa bertahan. Nah, demikianlah saudara-saudari sangat luar biasa. Penyalipan Yesus menyabet dua hal ini sekaligus. Yesus menelanjangi setan, sekaligus mengangkat dan menyelamatkan korban-korban dan calon-calon korban lainnya. Yesus peduli tidak hanya pada korban tetapi juga pada pelaku karena sesungguhnya keduanya adalah korban. Nah, renungan yang kedua, mengapa kita diam? Tadi kalau kita bertanya mengapa Allah terkesan diam? Sekarang kita bertanya mengapa kita diam? teriakan kita sebagai korban kejahatan kerap sedemikian melengking sampai kita sendiri tidak lagi mendengar jeritan teriakan batin orang lain yang juga sedang terperangkap dalam jarak dosa. Saya ingin kita langsung berefleksi akan hal ini. adanya semangat individualisme tidak peduli dengan orang lain sikap masa bodoh dengan orang cuek dengan keadaan diam terhadap persoalan sebenarnya menyuburkan dosa dan membiarkan kejahatan berkembang biak dengan suburnya. Kalau kita sering menjerit kenapa Tuhan diam dengan situasi ini, kita perlu seimbang untuk bertanya mengapa banyak manusia yang diam? Sekali lagi, semangat individualisme, sikap masa bodoh dengan orang lain, cuek dengan keadaan, diam terhadap persoalan, sebenarnya menyuburkan dosa dan membiarkan kejahatan berkembang biak dengan suburnya. Perasaan bahwa beban hidupku lebih berat dibanding orang lain, bahwa kitalah yang paling menderita, kitalah yang paling miskin, dan kitalah yang seharusnya menjadi sasaran bantuan. Perasaan serta pemikiran sejenis itu sebenarnya menciptakan benteng dalam diri kita untuk tidak terlibat, tidak bekerja sama dengan Allah, membuka dan membongkar perangkap-perangkap dosa. banyak orang yang seperti ini menganggap diri yang paling menderita dan yang paling miskin dan menempatkan diri sebagai objek dari belas kasih, sampai akhirnya dia menutup diri untuk terlibat, menutup diri untuk mempersembahkan, dan menutup diri untuk berbahagi. Yesaya 58 ayat 6 sampai 9 ini bagus. Berpuasa yang ku kehendaki supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata ini aku dari teks ini sangat terlihat apa tuntutan Tuhan bagi kita umatnya ada sebuah kisah kelam dari keluarga Fritz mungkin pernah membaca kisah yang akan saya bacakan ini seorang bapak dalam keluarga menyekap seorang anak gadisnya sendiri di dalam ruang bawah tanah selama belasan tahun malam hari ia memperkosanya dan siang hari ia hidup wajar dengan istrinya secara sosial akibat perbuatannya itu anak gadisnya memiliki anak hasil dari hubungan dengan ayah kandungnya itu sampai akhirnya saat polisi membongkar ruang bawah tanah itu dan mengeluarkan anak gadis tadi beserta dengan anak-anaknya buah dari pelecehan seksual bertahun-tahun yang ternyata sudah belasan tahun usia anaknya diceritakan anak-anak itu akhirnya untuk pertama kalinya melihat matahari di siang hari dan melihat bulan di malam hari belum pernah mereka melihat siang dan malam sebuah kisah yang sangat keji dan sangat kelam terjadi di Jerman atas kisah ini kita memang patut bertanya begini seorang manusia saja begitu mengetahui kisah tragis sesamanya segera bertindak dan membantu mengapa tidak begitu dengan Allah apa yang Allah tunggu sebenarnya apakah kekejaman dan kejahatan itu wajar bagi dia atau adakah batas sehingga sebuah kekejaman dan kejahatan bagi Allah sudah melewati batas sehingga ia akan segera bertindak nah saudara-saudari sebelum kita menjawab itu semua mari kita lihat siapa saja yang dapat disebut sebagai korban di dalam kisah keluarga yang sangat keji tadi pertama anak gadis itu adalah korban dari kejahatan ayahnya sendiri yang kedua kita melihat ayah itu sendiri adalah korban dari dosa kedua korban ini harus mendapat keadilan yang sama besar dari Allah serentak harus mendapat belas kasih Allah yang sama besarnya namun ada lagi korban ketiga yang harus mendapat belas kasih Allah siapa itu yaitu orang-orang di sekitar keluarga besarnya istrinya sendiri yang memiliki semangat cuek dan masa bodoh dimana mereka selama belasan tahun itu mereka pun perlu mendapat belas kasih Allah sikap masa bodoh itu dosa yang sungguh bejat kita begitu mudah langsung melempar tanggung jawab atas persoalan hidup ini pada Allah pertanyaannya adalah dimana martabat kita sebagai gambar Allah mengapa selalu Allah yang harus dituntut bertanggung jawab atas hidup kita atas hidupku hidupnya atas hidup kita semua sementara kita sendiri lepas tangan atas hidup kita atas hidup orang lain kita menuntut Allah bertindak sementara kita diam di tempat dalam lingkungan sosial dimana individualisme bertumbuh kuat dimana orang hidup bagi dirinya sendiri mereka adalah kaki tangan setan untuk membungkam Allah Allah tolong kata-kata ini dicatat baik-baik dalam benak kita semua dalam lingkungan sosial dimana individualisme bertumbuh kuat dimana orang hidup bagi dirinya sendiri mereka adalah kaki tangan setan untuk membungkam Allah kita menyuruh Allah bersuara dan bertindak sementara kita tanpa sadar membungkam dan menyandra Allah dalam ruang individualisme kita individualisme acu-ta'acu adalah penyubur dosa dan menjadi batu sandungan bagi Allah untuk bersuara dan bertindak karena itu saudara-saudari jangan keburu bertanya mengapa Allah hanya diam tanyakanlah mengapa diriku hanya diam di saat aku bisa melakukan sesuatu ingat kata-kata Yesus apapun yang kau lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini itu kau lakukan untuk aku untuk bisa melakukan sesuatu memang kita harus keluar dari diri sendiri melawan ego kita dan menentang sikap masa bodoh dan melawan individualisme yang sedang tumbuh di kebanyakan diri kita dalam banyak perjumpaan saya kerap berujar dan sekarang saya ingin kembali mengungkapkan itu untuk sesama umat katolik jangan hanya ke gereja untuk mengejar komuni mengejar kesalahan pribadi komuni kudus memiliki tuntutan misi pada diri kita untuk membangun komunio komunitas apalah arti menyambut tubuh kristus sementara kita tidak rindu membangun tubuh kristus secara lebih besar yaitu gereja apalah arti dekat dengan Allah tetapi malah menjadi penghambat orang untuk mendekati Allah egoisme yang dipelihara akan menyuburkan dosa ingatkah kita akan cerita kenapa sampai banyak orang-orang dari teman si si lumpuh dalam kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh sampai membongkar atap rumah karena mereka tidak bisa mendekati Yesus karena banyak orang yang duduk dekat Yesus orang-orang yang dekat dengan Tuhan acat kali malah menjadi penghambat orang untuk dekat dengan Tuhan egoisme yang dipelihara akan menyuburkan dosa dalam hidup bertetangga jangan merasa tidak bersalah ketika tetanggamu terlibat dalam narkoba misalnya terlibat dalam pembunuhan terlibat dalam terorisme atau kekerasan yang lain jangan sampai itu indikasi yang sangat jelas bahwa kehadiran mu tidak sungguh punya arti dan punya dampak di lingkungan itu ini jangan merasa aman ketika melihat tetangga atau orang yang dekat dengan kita terjebak dalam persoalan karena bisa jadi itu indikasi yang sangat jelas kehadiran kita tidak sungguh punya arti bagi lingkungan itu maka penting sekali memaknai keberadaan kita dalam konteks panggilan hidup bersama kehadiran kita menghadirkan wajah Allah perkataan kita menghadirkan sabda Allah tindakan kita menghadirkan tindakan Allah ini yang harusnya menjadi moto hidup kita kalau kita mengatakan bahwa terhadap kejahatan Allah terkesan diam itu bisa menjadi pernyataan balik yang menampar diri kita sendiri karena ternyata kita menolak untuk menjadi rekan kerja Allah dalam menjawab persoalan manusia hikmat Allah harus disuarakan jangan disimpan sendiri sudah kah kita pernah membaca dalam amsal dikatakan hikmat berseru nyaring di jalan-jalan di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya di atas tembok-tembok ia berseru-seru di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman kamu masih cinta kepada keadaanmu itu pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan berpalinglah kamu kepada teguranku terpanggil kita untuk menjadi amsal bagi komunitas kita sehingga semakin mempersempit ruang bagi pergerakan setan baik akhirnya dalam catatan penutup saya ini saya tulis penutup bocor karena penutup tapi masih menyisakan pertanyaan benarkah Allah diam tentu saja Allah tidak diam kita yang acapkali membungkam dan memperlambat Allah untuk bertindak dan menjawab kita Allah itu bertindak namun kelirunya kita kerap menuntut Allah bertindak berdasarkan kepentingan kita mendikte Allah dan ini adalah kejahatan setiap orang beriman harus tiba pada titik keyakinan bahwa hidup dan mati sehat dan sakit kaya atau miskin pintar atau bodoh normal atau abnormal semuanya harus menjadi persembahan jangan berjuang hidup untuk bisa tetap abadi jangan memperjuangkan hidup untuk tetap bisa sehat selamanya kaya pintar normal atau apapun yang istilahnya tetapi kemudian kita mengutuk sesuatu yang seperti tampak negatif semuanya harus menjadi persembahan kita harus berujar Tuhan gunakanlah sakitku gunakanlah kebodohanku gunakanlah kemiskinanku penderitaanku kegagalanku bahkan kematianku seturut dengan kehendakmu ini harus menjadi ujaran orang yang beriman hanya dengan itulah saudara-saudari maka kita tidak akan menjadi manusia individualis yang cuek dan masa bodoh dengan keadaan di sekitar karena ternyata kemiskinan kita juga bisa menjadi persembahan sehingga kita tidak hanya menangis dan menuntut untuk dijadikan objek balas kasih tapi kita sendiri mematikan diri kita untuk berbagi kita tidak akan menjadi manusia penakut yang takut bersuara ada kebenaran tetapi kita takut untuk menyuarakannya sebab apa kita percaya bahwa ternyata di dalam kesepian di dalam penyingkiran ternyata itu juga bisa menjadi waktu yang kupersembahkan bagi Allah kita bisa memaksimalkan hidup dalam kondisi apapun itu mau sehat miskin dalam pengalaman kejatuhan atau apapun situasi itu bisa menjadi persembahan bahkan karena pemaknaan itu kita bisa memaksimalkan hidup dalam kondisi apapun kita tidak akan menjadi orang yang menyalahkan orang lain apalagi menyalahkan Tuhan kita tidak menjadi orang yang melawan kenyataan dengan membabi buta apalagi sampai bekerja sama dengan kejahatan dan akhirnya kita bisa mengatakan ke dalam tanganmu Tuhan kuserahkan nyawaku saudara-saudari Allah tidak diam di dalam hidup kita pengalaman tragedi pengalaman apapun kalau sampai membuat kita mengatakan Allah diam bisa jadi ini menjadi tamparan yang telak untuk diri kita sendiri yang ternyata mengatakan bahwa kebanyakan manusia menyandra Allah untuk bertindak semangat individualisme kita cuek masa bodoh dengan kesekitaran ternyata menjadi sebuah permenungan yang harus sungguh-sungguh kita dalami kita evaluasi mungkinkah kita menjadi sosok-sosok yang selama ini membungkam atau memperlambat pergerakan Allah mengeluh menangis adalah sangat manusiawi tetapi jangan lupa bahwa teriakan kepada Allah bukan melulu agar Allah bertindak mengubah-ubah kenyataan yang kita keluhkan atau tangisi itu tetapi teriakan kita pada Allah agar kita tetap bisa berbuah di dalam atau di tengah kenyataan kenyataan itu dengan berbuah kita sedang membahasakan sabda Allah kita sedang menghadirkan Kristus bagi dunia bahkan itu bisa kita lakukan melalui penderitaan kita Kristus akhirnya tetap hidup di dalam dunia melalui diri kita nah saudara-saudari itu beberapa poin catatan permenungan saya terhadap pertanyaan ketika kejahatan semakin merajalela mengapa Allah tampak terkesan tetap diam Allah tidak diam tetapi tindakan Allah menyelamatkan baik korban kejahatan maupun pelaku kejahatan acap kali kitalah yang sebenarnya memperlambat gerak Allah untuk bertindak itu dan pergerakan Allah untuk bertindak menjadi lambat karena apa diri kita yang terbiasa individualis masa bodoh dengan keadaan diam dengan persoalan cuek dengan sesama kita mendekati Tuhan hanya untuk semakin membuat kita seakan-akan sales secara pribadi kudus secara pribadi tetapi tidak terpanggil untuk menguduskan sesama sehingga misalnya dalam bertetangga kita sulit untuk menjadi amsal bagi orang lain untuk selalu menceritakan hal-hal yang bisa membuat pergerakan setan menjadi semakin sempit inilah saudara-saudari semoga beberapa butir permenungan ini membantu kita semua untuk mengerti apa yang harus aku lakukan supaya